Intro Shalom saudara-saudari sekalian Enggak level adalah ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari Enggak level rasanya kalau seorang Cristiano Ronaldo disuruh bertanding sepak bola melawan anak kecil usia 10 tahun Bukan levelnya dong jika artis sekali berdiva ikut bersaing di sebuah ajang pencarian bakat idola baru Enggak level kalau orang sekaya Jekma dicurigai mengambil uang senilai beberapa ratus ribu saja Saudara-saudara kita menyebut sesuatu enggak level jika ada sesuatu yang tinggi, yang hebat dan memiliki banyak hal Melakukan atau menghadapi hal-hal yang remeh-temeh Namun luar biasanya firman Tuhan kita hari ini berkata di Masmul 113 ayat yang ketujuh Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Ini menunjukkan apa saudara-saudara sekalian? Ini menunjukkan sebaliknya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, bahkan Allah yang maha segalanya Dia yang empunya dan berkuasa atas seisi semesta Justru menaruh perhatian kepada orang-orang yang bahkan diremehkan oleh sesama manusia Orang hina, orang miskin Justru menjadi perhatian Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi Bahkan bisa dibilang itulah salah satu karakter yang menonjol dari Tuhan kita Ia hampir selalu memilih mereka yang dianggap rendah, dianggap remeh, dianggap lemah, dianggap kecil, muda, miskin, bodoh Untuk menjadi alatnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa Saat Tuhan Yesus datang ke dunia Ia pun memilih para murid yang dalam kondisi-kondisi yang seperti itu Yang miskin, tidak terdidik, bahkan yang dianggap sebagai orang berdosa Saudara-saudara sekalian, hingga kini Allah tetap sama dan tetap melakukan hal yang demikian Karena itu firman Tuhan ini kiranya menjadi keyakinan iman kita Bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu remeh bagi Tuhan Tak pernah sekalipun Tuhan memandang hina manusia ciptaannya Dunia boleh menghina dan merendahkan kita Namun Tuhan menciptakan kita sebagai maha karyanya Setiap ciptaannya adalah selalu baik adanya Terlebih kita sebagai manusia Kita diciptakannya dengan dasyat dan ajaib Tidak perlu ragu untuk meminta pertolongannya Untuk apapun masalah yang sedang kita hadapi Tidak perlu juga kita merasa tidak bisa dipakai oleh Tuhan Untuk melakukan hal-hal yang besar Asalkan kita mau memberi diri dipakainya Ia akan memampukan kita untuk dapat mencapainya Ia akan mempunyai diri dipakai oleh Tuhan